Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib di channel Cak Mujib TV Gimana kabar teman-teman? Sehat kan? Alhamdulillah Jangan lupa bersyukur kepada Allah SWT Kita masih diberikan kesehatan dan juga Kenikmatan oleh Allah SWT Oke disini ada video lagi Live Zidan Ngaji merdu banget Dan ini kayaknya Kalau saya lihat cuplikannya barusan Jadi Zidan ini lagi live streaming Tapi dia tuh selingannya adalah ngaji So ini keren banget sih guys Sudah suaranya bagus Fansnya banyak sekali Anak muda Idola anak muda lah seperti itu Dan ya idola karena bernyanyi Tapi disamping itu Zidan adalah orang yang pandai mengaji juga Pandai melantun kenal Al-Quran dengan nada-nada yang Masya Allah sangat-sangat merdu sekali So penasaran langsung saja kita tengok video bersama Let's go Oke ini dari Swaka TV guys Oke Kalau saya diseringka Gak ada waktu Ibu Oke Bismillahirrahmanirrahim Allah Guys lagi Lagi dandan aja dia ngaji Allah Kebarnya ini idaman banget Idola banget sih Wow Udah banyak fansnya gitu kan Tapi fansnya juga lihat ya Gimana Zidan ini mengaji gitu Sehingga menjadi motivasi ya Dia terkenal karena bernyanyi Tapi ngajinya juga mantap ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Rahman Rahim Rahim Nada tinggi guys Ya Alhamdulillah Wow, Masya Allah, Masya Allah Mungkin juga Zidane ini anak pesantren mungkin guys Jadi saya ingat langsung dengan kawan saya Sekarang ada di Jakarta sana Dia itu Hafiz 30 Jus Tapi suaranya bagus banget untuk ngaji korinya Memang fokus di kori Tapi dia juga nasir dan juga cover-cover lagu seperti itu Sama hampir sama dengan Zidane ini Wow Buset rapi bener Cocok sih, bagus Oke Oke Oke, saya mau denger pas ngajinya aja teman-teman Jadi show ini memang keren banget sih Suaranya tinggi tadi itu Abang Zidane ya kan Dan, wow Enak banget didengar Ini kalau jadi imam Waduh, kelepak-kelepak udah Bener Masya Allah, indah sekali suara kakak Zidane Semakin demen lihat kakak dan dengerin suara kakak Zidane Sukses terus buat kakak Zidane Masya Allah, suaranya bagus Subhanallah, adabnya ditingkatkan betul Oke Ya Allah, suaranya bagus Zidane, coba dong ngaji yang serius Pengen denger Oke, ini aja yang gak serius gitu kan Ya sebenarnya Kalau kita mengaji itu Gak perlu untuk resmi banget Dimanapun kita berada Asal jangan di kamar mandi gitu Kita mengaji ya kan Menghafal Al-Quran Seperti halnya mungkin Surat Ar-Rahman Baca ketika berkendara itu Al-Ikhlas Baca ketika berkendara itu Surat Al-Baqarah Juga gak apa-apa teman-teman Itu sangat-sangat bagus sekali Untuk melatih otak kita Dan kebanyakan orang yang hafal Al-Quran itu Terbebas daripada pikun Ya Orang yang hafal Al-Quran itu Terlepas daripada pikun Ya Bisa dikatakan Kalau orang pikun itu kan suka lupa gitu kan Eh, taruh dimana, taruh dimana Enggak Kalau orang hafal Al-Quran Ini tidak akan pikun kepada Al-Quran Ingat itu Dan So Banyak sekali istilahnya ustaz-ustaz saya Yang sudah tua juga Yang sudah sepuh seperti itu Dan mereka ini 30 jus Al-Quran Berada dalam kepala dan hatinya Masya Allah La hawla wa la quata illa billahil alihil azim So guys Tidak ada ruginya Kalau kita menghafal Al-Quran Dan kita sebagai muslim juga Sangat-sangat bagus sekali Kalau kita hafal kitab kita Yaitu kitab suci Al-Quran Dan juga ketika kita hafal Daripada ayat-ayat suci Al-Quran ini Maka Kita juga memahami Sedikit demi sedikit Arti daripada Ayat suci ini Karena itu sangat-sangat Bagus sekali Untuk kehidupan kita Langsungan hidup kita Karena Al-Quran itu Sebagai petunjuk bagi kita Pedoman bagi kita Kemana pun kita Kalau ada Al-Quran Di dalam diri kita Maka insya Allah Kita akan terselamatkan Daripada kemaksiatan Kemaksiatan Dan juga Daripada hal-hal yang dilarang Oleh Allah SWT Karena kita sudah punya remnya Mau maksiat Eh Dalam Al-Quran tidak boleh Mau maksiat Eh Nabi melarang Nah seperti itu So itu sangat-sangat Bagus sekali Oke guys Terima kasih Datang ke video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Dengan saya guys Dan saya pamit untuk diri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan buat teman-teman yang Merekes Langsung saja komen di bawah Atau DM di Instagram saya Di Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih 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 Terima kasih